Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel petani karet ya Terima kasih yang sudah support channel ini Dengan cara like, subscribe, dan komen selalu share Ya monggo Oke Saya doakan untuk petani karet di Nusantara Di Indonesia khususnya Diberikan kesehatan ya Karena kesehatan yang paling utama ya Kalau tidak sehat kita tidak bisa ngapa-ngapain Amin Dan saya doakan Harga karet dan petani karet di Indonesia Sukses selalu Banyak yang nebang pohon karet Diganti sawit ya monggo ya tidak apa-apa Itu pilihan pribadi masing-masing Kita tidak boleh Oke teman-teman Saya habis moles ya Habis moles saya minum dulu Haus Oke baiklah teman-temannya Tema kali ini mengenai apa Poles ya Poles Gwela ini ya Kenapa saya pakai Gwela Ini polesnya Akhirnya Gwela ya Ada yang bilang kenapa ini pakai ini mati getah ya Mati getah Karena tetesannya terlalu lama ya Menurut saya enggak Menurut saya enggak kenapa Lebih saya bagus tetesannya lama ya Dan ini Dosisnya Ini cuma 12,5 ya 12,5 ini Enggak apa-apa Bagus saja Kalau menurut saya Jadi tetesannya itu Bisa sampai pagi Masih menetes ya Oke Jadi Kalau kena hujan ya Kena hujan Kemungkinan ya Besok langsung sadap lagi Kalau enggak sadap ya Nanti mati getah Ini seperti itu Jadi bahasan kali ini Yang mengenai Dosis ya Berapa Berapa Hari sekali ya Berapa hari ya Berapa Dalam sebulan itu Berapa kali Kita poles Kalau saya Jujur secara pribadi ya Teman-teman ya Jadi Secara pribadi Berhubung Saya timbangan itu Seminggu sekali Nah Ini saya pribadi ya Teman-teman Saya polesnya Memoles Guila ini Ini Satu minggu sekali Habis timbangan Poles Habis timbangan Poles Kemarin saya habis timbang ya Alhamdulillah Tapi enggak bisa sempat video ya Mohon maaf Karena ada Lupa bawa tripod Dan keadaannya Buru-buru kemarin Oke Jadi Seminggu sekali Kalau saya Habis timbangan Saya poles Jadi habis timbangan Saya poles Seperti itu ya Monggo Kalau ada teman-teman Yang dua minggu Sekali Sebulan sekali Ya enggak apa-apa Terserah Itu hak pribadi Masing-masing Kalau saya ngejar getah Tapi Ingat loh Sedulur petani karet ya Saya Ini mole seminggu sekali Karena saya diiringi Dengan pemumpukan ya Nah Pemumpukan Jadi Sering saya pupuk ya Sesatu sendok Setakaran Satu sendok ini ya Satu sendok makan Pupuk NPK 16-16 ya Nah Itu satu sendok makan Saya ini kan Nah Intinya seperti itu Kita mole seminggu sekali Boleh Tapi Kita harus diiming Dengan pemumpukan Kalau enggak dipupuk Ya kasihan ya Pohon karetnya Seperti itu ya Kalau enggak percaya Kita Ini lagi ya Teman-teman Apakah saya lagi Moles apa enggak Oke lor Baik Kita langsung Lihat ya Apakah lagi Tadi sudah habis moles Moles Oh enggak Ini habis moles Tapi enggak saya Lupa sini Masih basah Ya Habis polesan Ini Sudah dilihat Habis polesan ini Habis saya Apakah saya Poles Oke Ini Satu minggu Sekali Kita poles Karena kita Timbang seminggu Sekali ya Jadi perlu dipoles Kalau enggak dipoles Enggak ada getah Getahnya Kurang Intinya seperti itu Nah ini Nah Ini Pohon karet ini Kebun karet ini Saya beli ya Apa namanya Enggak saya nanam sendiri Tapi saya beli Jadi Dari sananya Sudah Kandas ya Kandas itu Enggak pernah dipupu Enggak pernah di ini Saya rawat lagi Alhamdulillah Sudah bersih Tadinya enggak Enggak seperti ini Kebunnya Enggak bersih Seperti ini ya Teman-teman Sedulur Petan karet Tadinya ya Blukar lah Kita Enggak blukar Seperti itu ya Tapi enggak Ini Ini alhamdulillah Sudah basah ya Kulitnya Kita rawat itu Kita lihat itu Basah Ini sudah kelihatan Basah Basah itu Berarti ada Nutrisinya Sudah Sudah bagus Ipran Sudah bagus ya Kalau kering Itu tandanya Belum Dia perlu Perawatan lagi Seperti itu Nah ini Habis saya polis Semuanya Habis saya polis Jadi berhubung Saya seminggu Sekali Pemolesnya Enggak apa-apa Tapi saya Imbang Sedulur Petan karet Saya imbang Dengan Pemupukan Katanya Satu sendok Mohon maaf Terima kasih Yang sudah Komentarnya Kemarin Satu sendok Itu Benar efek Minimal Satu ons Enggak apa-apa Kita niatkan Sedulur Petan karet Kita niatkan Kita pupuk Mau berapa pun Itu Hasilnya Pasti ada Hasilnya Ada efeknya Nanti Jadi Kalau Moles Seminggu Sekali Sedulur Petan karet Monggo Ibaratnya Diimbangi Pemukukan Satu sendok NPK Itu sudah cukup Bagi saya Karena kita Merata Pukul Kita Ambil ratanya Saja Kalau memang Ada budget Lebih Monggo Silahkan Katanya Maaf Maaf Sekali Bukannya Saya Enggak Satu sendok Itu sudah cukup Tapi kita rutin Dua minggu Sekali Saya Dua minggu Sekali Saya pupuk Dua minggu Sekali Saya pupuk Itu intinya Jadi Dia Enggak terlambat Enggak Satu bulan Satu bulan Sekali Atau Gimana Sama Sekali Atau Berapa Setahun Sekali Atau Ini Kasian Jadi Seperti itu Kita rutin Aja Mupuknya Insyaallah Nanti Ada Apa Namanya Baiknya Ada Baiknya Webarannya Feedbacknya Feedback Ke Kitanya Ada Jadi Getah Dari Getah Daun Batang Itu Semuanya Pulih Namanya Berkala Itu Memupukan Secara Berkala Berkala Tapi Berkala Tapi Berkesinambungan Jadi Seperti itu Buat apa Anda Mupuk Misalkan Gini Teman-teman Mupuk Banyak Sekali Langsung Berapa Satu ton Misalkan Satu ton Apa Dua Pikul Apa Tiga Pikul Menggoy 100 Kilo Apa Dua Saka Tiga Saka Korea Bagaimana Satu Kali Pemupukan Jibreja Sekali Pupuk Tapi Sedahnya Lama 6 Bulan 6 Bulan Sekali Itu Sama Bohong Sama Sama Mending Satu Sendok Dua Minggu Sekali Mending Semana Kita Perbandingan Seperti Itu Oke Tapi Itu Cuman Kita Omongan Kosong Omongan Saya Saja Ilmu Dari Saya Dari Saya Sendiri Jadi Kalau Ada Yang Monggo Yang Lebih Teman Teman Mau Budgetnya Banyak Monggo Mau Dikasih Satu On Mau Berapa Itu Silahkan Seperti Itu Ya Apalagi Tadi Mengenai Pemulesan Ini Seperti Itu Pemulesan Perlu Diimbang Dengan Pemulukan Kalau Enggak Diimbangi Kasian Kasian Pohon Karet Seperti Itu Intinya Imbangi Dengan Pemulukan Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Share Tentang Berapa Kali Pemulesan Dalam Sebulan Berapa Kali Pemulesan Saya Empat Kali Empat Kali Dalam Arti Kalau Sebulan Empat Minggu Berarti Empat Kali Kalau Sebulan Tiga Minggu Tiga Kali Intinya Seperti Itu Jadi Yang Belum Jelas Ini Sudah Saya Utara Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Share Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Atau Pengucapan Yang Kurang Berkenan Diatis Semuanya Mohon Dimaafkan Karena Yang Sempurna Hanya Milih Allah S.W.T Sayang Manisya Biasa Yang Bisa Banyak Kekurangan Bukan Bisa Banyak Kekurangan Banyak Kekurangan Dan Ngomong Masih Belepotan Karena Agak Pilek Pilek Capek Habis Kita Moles Kita Bikin Konten Seperti Itu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buk 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 Terima kasih.